Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak yang saya amat hormati semua Kita mendengar kebelakangan ini Berkaitan dengan nama-nama bekas Perdana Menteri Malaysia Medin Yassin, Ismail Sabriakob Tun Dr. Mahadir dan juga Najib Razak Nah mungkin selepas kita mendengar nama mereka Kita akan ingat berkaitan kes mahkamah Bahkan Najib Razak yang hari ini sedang berada di penjara Sedang menjalani hukuman penjara Saya sebagai rakyat Malaysia amat menghormati Kesemua bekas Perdana Menteri ini Kesemua bekas pemimpin tertinggi kerajaan ini Tapi pada akhirnya hakikatnya Kita tahu Apa yang berlaku Bahkan Tun Mahadir juga pernah Di dalam ruangan komen di dalam channel ini Ada yang berkata Mahadir ini memang penyakau Begitu juga Medin Yassin Selepas saja Datuk Seri Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Tiba-tiba kita mendengar pula Medin Yassin Yang dilibatkan dengan penyelewengan dana Najib Razak kita jangan cakaplah Sebab hari ini beliau sedang menjalani hukuman penjara Bahkan yang terkini pula SPRM sudah membuat keputusan Dimana Najib Dishaki Terima AS 681 juta Untuk beli undi Pada PRU 13 Dan ini dinyatakan sendiri oleh SPRM Kita boleh katakan Di dalam keadaan politik Najib amat kritikal Nah saudara-saudara yang dihormati semua Kejutan baru lagi kita dengar Berkaitan dengan salah guna dana Dua kerajaan yang terdahulu Yaitu sebanyak RM 700 juta Yang melibatkan Sepanjang tempo pemerintahan Ismail Sabri Yaakob Dan juga Medin Yassin Sebagai Perdana Menteri Yaitu pada tahun 2020 Sehingga 2022 Bahkan dikatakan juga baru-baru ini SPRM akan memanggil Begas Perdana Menteri Dan Setiausaha sulit Kalau saya tak silap Nah tuan-tuan dan puan Kedudukan Perdana Menteri memang Sudah semestinya adalah Kedudukan yang amat istimewa Dan hanya boleh Diberikan kepada mereka yang istimewa Di antara 30 juta rakyat Malaysia Mereka yang terpilih sebagai Perdana Menteri Nah saudara-saudara yang dihormati semua Menurut Ulasan daripada Syabudin Perdana Menteri Jawatan yang tidak lagi menjanjikan Nikmat berpanjangan Jawatan Perdana Menteri adalah Kedudukan yang amat istimewa Sejak negara kita merdeka Hanya 10 insan terpilih Bayangkan betapa istimewanya 10 insan Tersebut daripada 32 juta rakyat Malaysia yang ada Sebab itu Ramai Berebut-rebut Mahu bersalam dan bergambar dengan Perdana Menteri Tetapi melihat kepada apa yang berlaku Terhadap Najib Razak dan berita yang tersebar sehari dua ini Kedudukan sebagai Perdana Menteri Nampaknya tidak menjanjikan Keistimewaan atau kenikmatan yang berpanjangan Sementara Najib sudah dihukum penjara atas satu hukuman Berkaitan salah laku dana SRC International Sebuah anak syarikat wan MDB Beberapa bekas Perdana Menteri yang lain pula Semacam sedang menuju Laluan yang sama Selain Mahyadin Sedang dibicarakan berkaitan penyelewengan program Janawi Bawa Bersama seorang lagi bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan turut disiasat berkaitan Salah guna dana awam sebanyak RM700 juta Untuk menghebarkan pencapaian kerajaan ketika mereka berkuasa Antara 2020 hingga 2022 SPRM dilaporkan telah pergi ke Kementerian Keuangan dan JPM Jabatan Perdana Menteri Bagi proses siasatan dan mengumpulkan maklumat Serta mendapatkan dokumen berkenaan SPRM mengambil tindakan proyektif Menjalankan siasatan sebagaimana pendedahan Mengenai penggunaan wang RM700 juta baru-baru ini Siasatan awal menjurus kepada Bagaimana wang tersebut dibelanjakan Dan adakah prosesnya Mengikut tata cara yang betul Kata satu sumber berkaitan siasatan terhadap Pentadbiran Mahyadin dan Ismail Sabri Nah begitu juga saudara-saudara Dalam perkembangan yang lain Di waktu yang sama Berikutan Tundaim Zainuddin Sedang disiasat SPRM Malah menara ilham Milik keluarga bekas Menteri Keuangan itu Telah disita Wujud desakan agar Seorang lagi bekas Perdana Menteri Iaitu Tun Mahadir Juga perlu disiasat sama Tun Mahadir digesah banyak pihak Untuk disiasat bukan saja berkaitan kekayaannya Tetapi juga tentang bagaimana Semua anak-anaknya Amat berjaya dalam perniagaan Nah sampai kepada Mahadir pula Giliran Tun Mahadir Menurut Syabuddin Dalam perkembangan berkaitan Sebuah media ada melaporkan Bahwa seorang bekas pemimpin tertinggi negara Sedang disiasat SPRM Kerana disyaki Menggunakan dana kerajaan Untuk menyelamatkan perniagaan anaknya Sehingga syarikat gergasi Petroleum Negara Mengalami kerugian Mencecah RM500 Bilion Sejak 1979 Nah adakah kita boleh kaitkan dengan Bekas Bekas pemimpin tertinggi negara Yang sedang disiasat SPRM ini Yang disyaki menggunakan dana kerajaan Untuk menyelamatkan perniagaan anaknya Sehingga syarikat gergasi Petroleum Negara Mengalami kerugian Sehingga menyesal RM500 Bilion Sejak 1979 ini Kita boleh katakan Dapat melibatkan nama Tun Mahadir Nah saudara-saudara Semua ini menjadi persoalan Kalau benar memang bekas-bekas Perdana Menteri ini Didapati bersalah Selain Najib Razak yang kini Sedang menjalani hukuman Medin Yassin, Ismail Sabri Yaakob Dan juga Tun Mahadir Kalau benar mereka Didapati bersalah Bukankah mereka Bakal ditangkap Mereka bakal dipenjara Mereka bakal menerima Nasib yang sama Seperti Najib Razak Nah saudara-saudara Apa komen anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tontonan dan perempuan yang amat dihormati semua Sekali lagi Kita akan bercakap hari ini Tentang nama Calon Perdana Menteri yang baru Yang bakal menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim Bukan saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim Meletakkan jawatan hari ini Bukan Tapi Sebagai rakyat Malaysia Kita kena fikir ke depan Adakah selepas ini Pada PRU 16 Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih akan memimpin PKR Memimpin Pakatan Harapan Dan masih mencalonkan diri Sebagai Perdana Menteri Bukankah di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim Ada Rafi Ziramli Ada Nurul Iza Yang kita katakan Termasuk Saifuddin Nasution Yang boleh juga Menjadi calon Perdana Menteri Nah saudara-saudara Terkini Nurul Iza Anwar Sebagai anak Perdana Menteri Disebut-sebut Menjadi calon Perdana Menteri Dan disebut-sebut Diberikan Kepercayaan Untuk memimpin PKR Pada pilihan Raya Umum Ke-16 nanti Nah saudara-saudara Satu artikel Daripada FMT Menyatakan Karismatik Seperti Ben Nazir Butoh Ahli Parlimen Cadang Nurul Iza Pimpin PKR Pada PRU-16 Menurut Hasan Karim Naib Presiden PKR itu Mampu Menjadi Perdana Menteri Nah di dalam ruangan komen Di bawah Anda boleh komen Sama Anda Anda setuju Nurul Iza Boleh jadi Perdana Menteri Ataupun mungkin Anda Ada cadangan lain Mungkin Rafi Ziramli Mungkin Saifuddin Nasution Nah saudara-saudara Kita nantikan saja Pada PRU-16 Dan pada Masa ke depannya Siapakah calon Perdana Menteri Yang Relevant Yang lebih layak Untuk menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim Di dalam artikel ini Naib Presiden PKR Nurul Iza Patut Memimpin parti Pada PRU-16 Agar kerusi-kerusi Parlimen Yang tidak Dimenangi Pada PRU Lepas Dapat ditawan Semula Menurut Seorang ahli Parlimen Membandingkan Anak Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu Dengan Benazir Butoh Dan Megawati Sokarno Putri Hassan Karim Menyifatkan Nurul Iza Sebagai pemimpin Yang berkaliber Dan berpengalaman Jika Nurul Iza Yang mempunyai Watak kepimpinan Yang karismatik Seperti Benazir Butoh Dan Megawati Sokarno Putri Berjaya dalam Misi tersebut Maka Tanpa syak lagi Beliau Prime Minister Prime Minister Material Dan Akan muncul Kembali Sebagai pemimpin Masa depan PKR Yang amat Menjanjikan Kata ahli Parlimen PKR itu Di Facebook Nah saudara-saudara Yang amat Diahormati semua Bagaimana Kalau memang Nurul Iza Akan menjadi Pemimpin Pertama PKR Pemimpin utama PKR Ataupun Presiden PKR yang baru Mungkinkah Pada waktu itu Datuk Seriana Ibrahim Sudah memberikan Kepercayaan Sepenuhnya Dan hanya Menjadi penasihat Nah saudara-saudara Kita dapat Terlihat Nurul Iza Mungkin Boleh juga Menjadi Perdana Menteri Dan begitu juga Saifuddin Nasution Dan Rafi Ziramli Tetapi Kenyataan Daripada Artikel ini Ataupun Menurut Hasan Karim Nah presiden PKR Nurul Iza Mampu Menjadi Perdana Menteri Beliau juga Mencadang Nurul Iza Untuk Memimpin PKR Pada PRU 16 Tonton-tonton Apa komen Anda berkaitan Dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton